Hai permisi nama ibu tadi siapa bu wati nih wati nih keluhannya selama ini bu sarap kejepit ya secara medis sudah berapa tahun bu lima tahunan lima tahunan jadi lima tahun ini bu selama ini konsumsi obat apa nyenengan konsumsi obat itu dari dokter itu itu arahan dari dokter atau beli di apotek maun beli di apotek maun obat sepasang nih pasangnya jadi kalau enggak makan itu sakit Iya kalau dengan makan itu bu ya bisa berdiri bisa berdiri bisa jalan tapi juga masih sakit Iya sakit juga masih sakit juga dua hari sekali pokoknya harus minum obat harus minum obat selama lima tahun gue mudah-mudahan nanti habis terapi nanti bisa normal kembali enggak sakit lagi bu Oke amin tadi efek pertama yang dirasakan bu waktu pertama ditaruh sakit dingin atau apa dingin dingin luar biasa gitu tapi tadi baru dicelup semenit belum kuat juga berapa kali angkat cuma berapa detik ya tapi sudah dicoba berdiri kurang ya Insyaallah nanti habis selesai terapi bu semua normal kembali Amin ya Amin telah terapi yang dirasakan untuk kasus harap kejepit lima tahunan tadi ya rasa sudah enak masih ada enggak sakit-sakitnya bu sedikit sedikit kalau disini sudah hilang kalau yang ditempong yang selama ini yang paling disakitkan yang ditempong tadi ya udah enggak lagi ya udah bisa berdiri udah biasanya kalau berdiri seperti ini bu tadi sebelumnya bongkok ya nggak bisa lurus gitu jalannya jalannya sebelumnya sudah berapa lama kalau selat nggak bisa berdiri bu setengah tahun setengah tahun masalahnya kenapa enggak jenengan berdiri kalau selat enggak kuatnya waktu berdiri kalau untuk gini tuh belum waktunya rukuk udah oh berarti biasanya belum belum selesai udah ngetar gitu kalau dipakai rukuk biasanya sakit pinggang enggak bu coba sekarang rukuk posisi rukuk gitu agak lama itu enggak ada sakit pinggang lagi bu enggak ada ya ayo ya itu tadi karena itu bu ya jadi seandainya tadi jenengan waktu proses itu kuat enggak berapa kali angkat prosesnya Insyaallah sekali nah karena ini masih ada sisa sedikit kalau memang besok pagi yang sedikit itu mau hilang total berarti enggak perlu lagi kesini tapi kalau yang sedikit tadi masih tetap ada untuk besok lusa dua tiga hari kedepan dilanjutkan kalau bisa jangan diangkat lagi ya Bu ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh